sahabat pembelajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Pujiwibo dari Politeknik Kewanegara Stan nah di video yang kedua kali ini sahabat pembelajar akan kita berikan ilustrasi bagaimana menyelesaikan fungsi linear dalam hal ini kita ada beberapa kelompok fungsi linear jika dihubungkan dengan fungsi linear yang lain tapi sebelum kesana sahabat pembelajar kita akan melihat bagaimana sih cara menyusun linear function apabila kita mengetahui beberapa informasi penting di dalam persamaan Y sama dengan MX plus C jadi apabila kita punya persamaan umum Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan BX plus A maka persamaan tersebut berarti memiliki gradient atau slope sebesar M dan memiliki intercept di sungguh Y nya adalah sebesar C katakanlah fungsi tersebut memotong suatu titik di titik X1 dan Y1 nah apabila ada dua informasi ini yaitu besarnya gradient atau slope ataupun tingkat kemiringan kemudian ada informasi tentang suatu titik tertentu yang dilewati oleh garis lurus maka kita bisa mencari fungsi linear tersebut dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1 jadi simpelnya adalah titik-titiknya itu dipasangkan sebagai faktor pengurang dari Y maupun faktor pengurang dari X nah misalkan di sini saya membelajar kalau yang diketahui adalah dua garis lurus dua titik ya kalau yang diatas yang diketahui adalah satu titik dan nilai gradient nah sementara yang di sini diketahui dua titiknya saja kita belum mengetahui nilai gradient sehingga kita harus tari dulu nih kalau linear function itu melewati X1 Y1 dan X2 Y2 maka kita harus mencari tingkat kemiringan dulu yang bisa dicari dengan persamaan M atau B ya itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 ya sebenarnya penempatan Y2 Y1 ini juga nanti tergantung ya bisa Y1 Y2 nya mana saja karena nanti hasilnya akan sama ya nah dari hasil ini maka rumusnya kita masukkan nih M nya ke sini ya kepersamaan Y min Y1 sama dengan M dikalakan X min X1 maka akan menghasilkan persamaan umum Y dikurangi Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X kurangi X1 dibagi X2 kurangi X1 ya ini persamaan umum ketika kita mengetahui garis lurus itu melalui dua titik dan kita belum mengetahui nilai gradientnya nah berikutnya sahabat pembelajar kita akan memperkenalkan metode penyelesaian persamaan linear yang menghubungkan memperkenalkan atau membandingkan dua fungsi ya minimal dua fungsi untuk mencari dua variabel ya misalkan dua variabel disini adalah X dan Y yang mau dicari nah kita bisa menyelesaikan variabel X dan Y apabila minimal ada dua fungsi yang bisa kita bandingkan ya kalau tidak maka ini tidak akan bisa kita cari terus kalau ada tiga variabel yang dicari berarti harus ada tiga persamaan kalau empat variabel berarti harus ada empat persamaan karena ini linear function dengan dengan penerapannya nanti di bidang ekonomi yang sangat sederhana maka kita coba menerapkan di dalam hubungan antara dua variabel disini kita mengetahui ada tiga metode yaitu yang satu adalah metode eliminasi yang kedua adalah substitusi yang ketiga kita menggunakan grafik sebenarnya ada satu lagi kita juga bisa menggunakan determinan yaitu melalui mekanisme matrik kita tahu metode ini sudah pernah teman-teman pelajari sewaktu duduk di baku SMA ini kita cuma mau kembali ya jadi kalau eliminasi berarti salah satu koefisiennya harus apa namanya dihilangkan untuk mewakili variabel itu untuk dimasukkan ke persamaan yang lain mohon maaf kalau eliminasi itu harus dihilangkan ya lawannya sehingga tinggal satu variabel yang bisa dicari tapi kalau substitusi kita mewakilkan ya salah satu variabel ke persamaan yang lain kalau grafik kita tinggal menggambil grafiknya apabila diketahui titik-titiknya nah sebagai contoh kita punya soal persamaan 1 2x plus 3y sama dengan 12,5 min x plus 2y sama dengan 6 nah dari sini sahabat pembelajar kalau kita ingin menggunakan metode eliminasi berarti salah satu dari variabel ini ek atau y ini akan kita eliminasi caranya bagaimana? berarti kita cari nih mana yang kita eliminasi dulu oh kalau kita lihat kedekatan ya kalau main x ke 2x kan lebih mudah ya tinggal dikalikan 2 tapi kalau 2y ke 3y ya susah karena harus mencari faktor persekutuan terbesarnya ya maka dari sini kita sederhanakan dulu nih ya main x plus 2y kita ekivalenkan dengan cara dikalikan 2 ya jadi main 2x plus 4y sama dengan 12 nah sehingga ketika dilawankan dengan fungsi persamaan 1 2x plus 3y sama dengan 12,5 ini bisa kita apa namanya apa namanya hilangkan salah satunya ya caranya bagaimana? dengan cara kita menambahkan misalkan ya karena kebetulan ini tandanya berbeda kita tambahkan sehingga otomatis eknya hilang ya 7y sama dengan 24,5 sehingga kita tahu y sama dengan 3,5 setelah mengetahui nilai y sama dengan 3,5 maka kita bisa masukkan nih nilai y baik mau ke persamaan 1 maupun ke persamaan 2 akan hasilnya akan sama ya sehingga misalkan disini kita masukkan ke persamaan 2 main x plus 2 kali 3,5 sama dengan 6 maka x sama dengan 1 ini ya sahabat pembelajar ini cara sederhana dengan menggunakan metode eliminasi berikutnya bagaimana kalau persamaan tadi diselesaikan dengan cara substitusi maka disini kita bisa mensubstitusi dengan cara mewakilkan ini ya ini sudah ketahuan karena eknya ini koefisinya min 1 ya ini lebih mudah berarti kalau kita geser eknya di sebelah kanan maka eknya menjadi 2y min 6 ya x2 min 6 maka ini kita substitusi ke persamaan 1 ya persamaan satunya adalah 2x plus 3y sama dengan 12,5 eknya kita ganti dengan nilai 2y min 6 ditambah 3y hasilnya 12,5 maka dari sini kita bisa cari oh y nya akhirnya ketemu 3,5 setelah ketemu y 3,5 maka y yang 3,5 ini bisa kita masukkan ke persamaan 2 menghasilkan x sama dengan 1 gitu ya sahabat ya baik menggunakan metode eliminasi maupun metode substitusi maka pasti akan menghasilkan nilai variable x dan y yang sama besar demikian ya sahabat pembelajar kenapa kita penting melakukan penyelesaian dua fungsi ini karena fungsi ini nanti akan diterapkan di dalam mencari titik keseimbangan atau titik potong antara grafik yang mewakili fungsi permintaan dengan grafik yang mewakili fungsi penawaran disitulah akan berperan bagaimana menyelesaikan fungsi linear yang melibatkan dua fungsi melibatkan dua persamaan yaitu untuk persamaan fungsi permintaan maupun persamaan fungsi penawaran dan kemana-mana sahabat pembelajar kita akan ikuti video yang berikutnya membahas bagaimana penerapan fungsi linear ini di dalam teori ekonomi salam sehat buat sahabat pembelajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati